Intro Pemirsa Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai menggelar seminar nasional di kampus setempat. Seminar nasional mengambil tema Regulasi Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menghadirkan pembicara Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Dekan Fakultas Hukum Dewa Ayu Yus Andayani mengatakan pemilihan tema seminar Regulasi Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilatar belakangi keprihatinan terhadap tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Kasus Yuyun beberapa waktu lalu membuka mata semua fiak. Jika kasus kekerasan seksual terhadap anak masih ada dan mengintai siapa saja. Reaksi terhadap kasus tersebut telah mendorong pemerintah menetapkan hukuman kebiri yang tertuang dalam Perpu No. 1 tahun 2016. Penerapan jenis sanksi tindakan kebiri merespon darurat kekerasan seksual dan dipandang sebagai upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Sementara Rektor Universitas Ngurah Rai Nyoman Sura Adi Tanaya mengatakan, kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah masuk dalam kondisi mengerikan dan pelakunya terkesan tidak berbudaya dan biadab. Oleh karena itu, isu ini penting dibicarakan di tataran akademis melalui seminar nasional. Mengerikan ke depan kan, bangsa ini kalau kekerasan seksual makin meningkat kok seperti bangsa ini yang tidak berbudaya gitu loh. Apalagi ini terhadap anak-anak. Nah, oleh karena itu maka faktor hukum Bersas Ngurah Rai merasa bahwa ini penting untuk dibicarakan di tataran akademis. Kenapa demikian gitu loh. Dicari persebabnya apa. Ini masalah apa. Salah satu pembicara Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengatakan, lahirnya perpu nomor 1 tahun 2016, yang mengatur hukuman kebiri kimiawi telah menjadi jawaban terhadap maraknya kejahatan seksual terhadap anak yang kini tergolong kejahatan luar biasa. Menurutnya, perpu semata tidaklah cukup untuk memberikan efek jerah. Kitab hukum bidana pokok di Indonesia perlu direvisi dari hukuman kurang dari 10 tahun penjara menjadi hukuman hingga 10-20 tahun penjara. Bahkan ketika pelaku melakukan tindakan hingga merampas kemerdekaan orang dan menghilangkan hak paksa kehidupan anak-anak, dapat dijatuhi hukuman mati. Agar pemberatan hukuman selain pemberatan hukuman kebiri lewat suntik kimia, tetapi pidana pokoknya menjadi 10 tahun minimal, maksimal 20 tahun. Bahkan bisa ditambahkan juga pemberatan hukuman dalam fisik, artinya kalau kategorinya dia bisa merampas kemerdekaan orang, menghilangkan paksa hak hidup anak-anak, diawali dengan perkosaan, itu bisa dikenakan hukuman tambahan fisik itu seumur hidup bahkan hukuman mati. Itu artinya bagian dari pilihan pokok. Jadi kehadiran saya diundang oleh khususnya Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ini adalah respon terhadap bagaimana mengimplementasikan undang-undang atau perpu, peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016. Seminar Nasional ini digelar serangkaian acara Disnatalis ke-37 dan Wisuda Sarjana ke-34 Universitas Ngurah Rai. Seminar diikuti ratusan mahasiswa, dosen Fakultas Hukum, dan pemerhati kekerasan seksual terhadap anak. Terima kasih telah menonton!